Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Kali ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan sub buntut Ini enak banget, bikinnya juga gampang banget Pertama-tama siapkan daging buntut sebanyak 1 kg Kemudian kita akan presto terlebih dahulu Karena buntut itu sangat keras ya Nah sebelum di presto kita masukkan bumbu-bumbu Sebagai berikut ini Ini disini ada pala, ada merica bulat, ada kapolaga Ada kembang peka dan juga ada cengkeh Nah bumbu ini akan kita masukkan ke dalam kain kasa ya Nah kalau misalnya Flavis tidak punya kain kasa Boleh pakai kain yang lain, yang penting tipis ya Atau mungkin Flavis suka beli tahu Nah itu suka ada bungkus tahunya yang warna putih itu juga bisa digunakan Oke, ini cemplungin ke dalam prestonya Kemudian tambahkan garam sebanyak 2 sendok teh Kemudian air sebanyak 2 liter ya Nah kalau sudah nanti tutup panci prestonya Lalu kita akan masak Nah cara memasaknya seperti ini Flavis Jadi pertama-tama pakai api besar dulu Kalau misalnya prestonya sudah bunyi Baru apinya dikecilin jadi separoh ya Nah kita akan tunggu sampai 30 menit Nah sambil menunggu dagingnya di presto Kita siapkan bahan-bahan seperti kentang Dan juga wortel Dan juga daun bawang Kemudian kita siapkan lagi bumbu halusnya ya Disini ada bawang bombay sebanyak 1 aja Kemudian ada bawang putih sebanyak 10 1 sendok teh merica bubuk Dan kita akan haluskan menggunakan chopper Disini aku pakai chopper merek level ya Nah ini gampang banget tinggal ditekan aja Nah udah deh Jadi Flavis sudah gak perlu lagi nih Susah-susah untuk nyincang-nyincang bumbu Nah kalau sudah kita angkat Kemudian kita tumis ya bumbunya Siapkan wajan dan juga minyak Kalau sudah panas masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Nah kita akan tumis Sampai nanti berbau harum Jangan lupa diaduk-aduk terus ya Sampai warnanya kira-kira berubah seperti ini Ini tanahnya sudah mateng Dan kita sisihkan ya Dan ini adalah Dagingnya sudah selesai di presto Dan sudah dingin Kemudian kita buka Oh ya Flavis kalau masih panas gak boleh dibuka ya Harus nunggu dingin dulu Kita pindahkan ke dalam panci lain Kalau misalnya Flavis gak punya panci tanah seperti ini Ya boleh pakai panci biasa Kemudian masukkan wortel dan kentang Yang sudah dipotong-potong Kemudian masukkan daun bawang yang sudah diikat Daun bawangnya satu batang aja ya Dan juga kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis Nah beri sedikit garam lagi Karena pasti masih kurang asin Nah kita aduk-aduk sebentar Kemudian tutup Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh Supaya lebih gurih lagi Dan kita akan masak lagi Kita tunggu mendidih Nah kalau sudah mendidih Tunggu lagi sebentar Supaya bumbu sedikit meresap Sambil diaduk-aduk seperti ini Ini dagingnya sudah empuk banget Dan kentangnya juga sudah empuk banget Nah ini cocok banget nih Dima-empaknya nasi hangat Dan juga tempe goreng sering Dan juga sambal kecap Taburi lagi dengan berambang goreng Supaya lebih wangi Dan juga tambahkan lagi Daun bawang yang sudah dipotong-potong Nah ini dia sudah siap untuk dimakan Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep super duper gampang Ini bisa untuk sarapan Makan siang Ataupun makan malam Kita akan bikin menu lauk dari buncis ya Ini buncisnya kita siapkan sebanyak Seperempat kilogram Kemudian motongnya agak panjang-panjang Biar nanti tampilannya lebih cantik Kalau sudah dipotong-potong Kita sisikan dulu Kita siapkan satu buah tomat ya Tomatnya kita buang bagian ujungnya Kemudian kita belak menjadi dua bagian Setelah itu kita potong tipis-tipis Kalau tomatnya sudah dipotong-potong Kita akan sisikan dulu Kemudian kita akan siapkan bumbunya Untuk bumbunya gampang banget Ke Flavis Praktis banget Disini kita siapkan bawang merah Ini kurang lebih 12 siung Dan bawang merahnya juga Cuma kita potong-potong aja Kemudian selain ada bawang merah Nanti juga kita akan siapkan bawang putih Untuk bawang putihnya disini cukup 3 Karena ini bukan besar Jadi cukup 3 Pokoknya hari ini praktis banget deh Masaknya gak perlu ngulak-ngulak Gak perlu blender-blender Nah kemudian Setelah ada bawang dan juga berambang Kita siapkan lagi cabai Karena cabainya lagi mahal Jadi gak usah banyak-banyak Sedikit aja Kalau disini sekarang cabai rawit Satu kilonya harga 120 ribu Kalau ditempat ke Flavis berapa Kemudian setelah itu Kita siapkan lagi Disini ada udang kering Ini kalau disini namanya udang rebon Ini kurang lebih setengah genggam aja Kemudian pertama-tama kita akan Pemis dari bidang dulu Bawang merah dan juga bawang putihnya Kalau sudah harum Baru nanti kita akan Masukkan cabai rawitnya Kalau tidak mau pedas Boleh diganti pakai cabai Merah yang besar ya Kalaupun benar-benar Kamu pedas banget Boleh juga dibuang di sini Kalau sudah harum Baru kita masukkan Udang rebonnya Kemudian kita akan Gongsong lagi Sampai nanti Aroma udang Rebonnya itu Benar-benar Harum banget Aroma khas Eh ada Aroma-aroma Trasiknya Kemudian baru kita Masukkan Buncisnya Tambahkan lagi sedikit garam Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa Juga boleh Kalau enggak juga Enggak apa-apa Sudah guri banget Karena pakai udang rebon Kemudian kita tambahkan lagi Air ini kurang lebih 150 ml Kemudian kita akan aduk-aduk Dan kita akan masak Nah kalau aku sih lebih suka Kalau masak sayur itu Enggak terlalu mateng ya Jadi masih Kalau dimakan itu masih ada Kris-krisnya gitu Jadi rasanya lebih enak Tapi itu tergantung seleranya Ternyata Kalau mau lebih Lembek lagi juga boleh Nah seperti ini aja Ini udah mateng Tapi enggak terlalu mateng banget Rasanya masih krius-krius banget Aromanya harum banget Tapi rasanya juga gurih banget Masa lama-lama lagi Kita siapkan aja Langsung di meja makan Kita tinggal Ambil nasi anget yang banyak Kalau ada tempe goreng tepung Wah tambah enak lagi Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Propikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Masakan gulai kikil Yang enak banget Ini aku siapkan Kikilnya sebanyak 1 kg Flavis bisa Pilih Kikilnya yang gendut-gendut Jadi nanti Biar lebih enak Kemudian Kita potong-potong Motong-motongnya Agak besar-besar ya Biar nanti kelihatan Lebih menul-menul Kita akan potong semua Kalau sudah selesai dipotong Kita akan Sisikan dulu Dalam mangkuk Nah baru Setelah ini Kita akan Siapkan Bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya Disini Kita siapkan Ada Disini kita Pakai bawang merah Kemudian bawang putih Kemudian ada Cabai keriting merah Ada kunir Kemudian disini Ada jahe Ada kemiri Dan juga ada Merica Bumbu ini Akan kita haluskan Menggunakan blender ya Jangan lupa Nanti Beri sedikit air Supaya lebih gampang Untuk menghaluskannya Nah ini Bumbunya sudah halus Sekarang kita siapkan Wajan untuk memasak Disini Aku akan memasak Menggunakan Wajan Atau wok pan Dari Revan ya Kemudian Aku disini Bukan cuma punya Yang wok pan Aku juga punya Yang satu lagi Ini fry pan Kemudian Selain ada Wok pan dan fry pan Aku juga punya Panci juga Ini juga dari Revan Jadi lengkap Nanti kalau misalnya Papis mau beli Linknya aku taruh Di deskripsi box Nah sekarang Kita beri sedikit Minyak Kemudian Kalau sudah panas Kita masukkan Pinjil Sudah tadi kita haluskan ya Kemudian Kita aduk-aduk Setelah ini Kita akan Beri Bumbu aromatik lainnya Disini ada Satu batang serai Kemudian ada Daun jeruk Ada daun salam Ada kayu manis Ada kembang peka Ada kapulaga Kemudian ada Laos Ada cengkeh Dan juga ada Jinten Kemudian setelah ini Kita akan Aduk lagi Kita akan Tumpuk Ada bumbunya Benar-benar harum Disini Bumbunya Nggak usah Khuatir lengket Karena wajan ini Benar-benar ati lengket Jadi nanti Flavis Bisa lebih hemat minyak Untuk memasaknya Nah kalau bumbunya Sudah harum Dan sudah Agak kering Teksturnya ya Baru kita akan Masukkan Kikilnya Kemudian Kita akan Aduk-aduk lagi Setelah itu Baru nanti Kita akan Tambahkan Santan Ini aku pakai Santannya Sebanyak 1 liter Dari 1 butir kelapa Ini aku Meres sendiri Tadi loh Jadi santannya Benar-benar masih Segar banget Kalau misalnya Flavis Nggak ada Santan yang Masih segar Tapi juga Baksa pakai Santan yang Instan Nanti tinggal Tambahkan air Kemudian Disini kita akan Tambahkan lagi Garam secukupnya Penyerap rasa Secukupnya Kemudian Kita beri Sedikit Gula pasir Biar nanti Rasanya Lebih balance Atau Lebih seimbang Nah ini Kalau sudah Mendidih Kita akan Aduk-aduk Kita akan Kecilkan Apinya Jadi kita akan Masak Pakai api kecil Biarkan Nanti Santannya Benar-benar Tanek Dan Bumbunya Benar-benar Mersep Banget Nah nanti Kuahnya Sudah Mulai Mengental Flavis Itu tandanya Rasanya Sudah Enak Dan Masaknya Sudah Selesai Ini Flavis Bisa Lihat Ini Kikilnya Sudah Empu Kuahnya Sudah Kentel Ini Rasanya Sudah Enak Aromanya Juga Harum Sekarang Nggak usah Lama-lama Lagi Kita Langsung Siapkan Di meja Makan Ini Tinggal Kita Banyak Jangan Lupa Kuahnya Wah Ini Enak Terima Terima Sih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavis Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Dari Ayam Ini Ayam Aku Pakai Ayam Gendut Flavis Juga Bisa Pakai Ayam Kampung Kalau Mau Nah Ini Pertama-tama Setelah Ayam Dicuci Bersih Kemudian Kita Akan Rebus Ayam Nah Disini Biar Ada Sedikit Rasanya Kita Tambahkan Lagi Garam Kemudian Kita Aduk Aduk Dan Kita Akan Rebus Ayam Sampai Nanti Matang Dan Juga Empuk Karena Ini Aku Pakain Ayam Gendut Jadi Rebus Itu Tidak Usah Lama-lama Sebentar Udah Empuk Beda Kalau Flavis Pakai Ayam Kampung Pasti Merebus Akan Lebih Lama Ini Sudah Matang Sekarang Kita Akan Sisihkan Kemudian Kita Akan Dinginkan Kalau Sudah Dingin Kita Siapkan Wajan Beri Minyak Kalau Sudah Panas Kita Akan Goreng Ayam Yang Sudah Tadi Kita Rebus Goreng Sisi Akan Kita Aduk Aduk Terus Aku Pakai Minyak Sedikit Jadi Harus Sering Di Aduk Supaya Matang Merata Kalau Warnanya Sudah Cantik Seperti Ini Tambah Sudah Matang Kemudian Kita Akan Angkat Kita Siapkan Bumbunya Untuk Bumbunya Disini Kita Pakai Bahan Yang Simple Disini Kita Pakai Cabai Merah Yang Besar Ada Cabai Hijau Yang Besar Kalau Fabis Mau Lebih Perus Tambahkan Cabai Rawit Kemudian Kemudian Bawang Putih Dan Ada Bawang Merah Sudah Bumbunya Halus Cuman Ini Aja Jadi Terus Terhentai Kemudian Cabainya Akan Kita Giling Disini Aku Tidak Mau Sampai Halus Makanya Aku Pakai Chopper Untuk Giling Atau Habis Juga Bisa Melak Kalau Mau Nah Ini Bumbunya Sudah Kita Giling Setelah Ini Kita Tumis Ini Nis Aku Masih Pakai Minyak Bekas Ayam Ya Gak Apa Kemudian Ini Akan Kita Tumis Sampai Nanti Harum Oh Ya Supaya Lebih Harum Lagi Kita Tambahkan Lagi Daun Salam Dan Giga Laos Ya Nah Setelah Ini Kita Tumis Lagi Sampai Nanti Aromanya Harum Dan Nggak Ada Daul Langut Sama Sekali Dan Teksturnya Sudah Sudah Mulai Kering Seperti Ini Baru Kita Akan Masukkan Ayam Yang Sudah Tadi Kita Goreng Kemudian Kita Aduk Aduk Lagi Biarkan Semua Bahan Tersampur Rata Kemudian Setelah Ini Supaya Bumbunya Lebih Resep Lagi Kita Tambahkan Lagi Air Air Yang Terlalu Banyak Sangat Kemudian Garam Secukupnya Dan Juga Ada Kecap Manis Lebih Bisa Menambahkan Penyedap Rasa Kalau Mau Lebih Gurih Lagi Misalnya Pakai Mijin Penyedap Rasa Seperti Kaldu Ayam Ataupun Kaldu Jamur Itu Boleh Banget Walaupun Flavis Gak Mau Pakai Penyedap Rasa Juga Boleh Rasanya Udah Enak Banget Nah Ini Kita Masak Sampai Nanti Empuk Dan Juga Meresep Nah Untuk Masaknya Kita Pakai Api Yang Kecil Supaya Benar Benar Ngeresep Bumbunya Dan Tanek Seperti Ini Ada Tekstur Nyumat Nyumat Nah Sekarang Kita Langsung Aja Siapkan Dimeja Makan Ini Tinggal Kita Ngambil Nasi Anget Ataupun Kalau Misalnya Flavis Mau Boleh Pakai Lalapan Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavis Kasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah